apakah ada orang ketiga ini nah sih gue males tuh jangan begitu dong jangan gitu gara-gara diundang di FYP pas kesini jadi ribut kan iya istri saya si Winda itu selalu ngomong lu harus bisa dong kayak Raffi Ahmad setiap malam kamu lihat-lihat Oh iya enggak tuh iya udah nanti anak-anak sama kamu aja sama anak-anak kapan anak tuyul gue kaget tuh mendengar beritanya lho beberapa bulan yang lalu itu itu pertengahan tahun kemarin apalagi kalau inget ceritanya dia tuh segitu dia tuh iya mendapatkan Alhamdulillah 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 tadi sama produsernya pur lu gantiin Raffi Ahmad jadi host Fyp ya Oh siap alhamdulillah lu bisa tamu bener lu bisa tamu dia ngomong produsernya iya Raffi digantiin sama Mas Purja host tapi Raffi jadi suaminya Witwa jadi ini gimana jadi katanya tapi dari tiga tahun pernikahan tuh udah ada indikasi sebentar ya gue gue mau wakil netizen kata netizen gue baca-baca sih katanya wah gara-gara Mas Purja aja udah enggak berduit dan yang terkenal katanya begitu ada sekarang kan udah syuting lagi ya diajakin lagi sekarang udah syuting lagi cuman saya memutuskan untuk nggak ikut kenapa bener-bener itu karena pilihan saya gitu karena kenapa eh delapan tahun di satu sinetron buat saya itu kayak udah cukup gitu ah maksudnya saya saya masih mencalen sendiri saya untuk berkembang di tempat lain gitu karena proses perseraian ini lu gak bisa fokus enggak enggak juga masih karena memang atau lu udah ada pekerjaan lain yang saya menjanjikan mencoba untuk eh apa ya dunia barulah kayak kemarin waktu nah waktu November itu November itu kan saya syuting di Blora syuting layar lebar Amas Anas nah disitu saya bilang sama Winda ini saya mau syuting sekitar satu bulan di Blora ya ini eh anggap saja bahwa ini kita latihan pisah tanah ranjang ini jadi kenapa sih ini tuh enggak maaf ya gue pengen tahu banget nih mewakil emak-emak nih Kenapa sih orang ketiga bukan bukan Pak enggak bener bukan-bukan karena orang ketiga ekonomi enggak kalau faktor ekonomi Alhamdulillah saya syuting selama delapan tahun sekitar ribuan episode itu ya masih adalah memasukkan walaupun sinetronnya udah selesai itu sebetulnya masih ada masih ada masih ada tabungan Oke jadi ada kata-kata yang sangat menyentuh banget dari Mas Purni coba kita lihat ya menyentuh banget dan gue lihat di Instagramnya bener-bener menyentuh mana nih dan kini kita pun berpisah harus ditinggalkan semua kenangan indah kita sadar ini semua tidak mudah jadi itu benar kesepakatan 2 jadi ini kayaknya udah-udah obrolan panjang panjang banget gitu panjang banget rasa rasa hilang kalau rasa hilang enggak saya bilang bahwa eh apapun yang terjadi ini bahwa saya masih sayang sama kamu gitu begitupun Winda Winda ngomong sama aku juga masih sayang gitu ada anak belum loh itu itu anak dari pernikahan saya yang pertama Terima kasih.